Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami disini dari kelompok 6 ingin mendiskusikan ringkasan dari bab 13 yang dimana anggotanya sendiri ada Andrew Moses dengan MIM 1957 saya sendiri Irfan Kurniawan 1903 dan Joshua Silalai dengan MIM 19126 yang di bab 13 ini memiliki judulnya itu kesetimbangan reaksi kimia dan yang pertama itu 13.1 koordinat reaksi secara umum reaksi kimia dapat ditulis seperti persamaan 13.1 yang dimana harga muta dari VI adalah koefisien stegiometri atau angka stegiometri positif untuk produk dan negatif untuk reaktan untuk dari nilai mutlak si AI itu sendiri adalah senyawa kimianya angka untuk stegiometri dari senyawa inert adalah 0 contohnya seperti ini CH4 tambah 2O menjadi CO tambah 3H2 untuk koefisien stegiometri CH4-1, H2O-1, CO1, dan H2-3 berdasarkan reaksi pada persamaan 13.1 jumlah mol senyawa pada reaksi sebanding dengan angka stegiometri misalkan 0,5 mol CH4 bereaksi dengan 0,5 mol H2O akan terbentuk 0,5 CO2 dan 1,5 mol H2 untuk senyawanya dapat ditulis sebagai berikut seperti persamaan 13.2 dan 13.3 para variable E yang ada di sini disebut koordinat reaksi untuk persamaan 13.2 dan 13.3 diartikan sebagai perubahan koordinat reaksi terhadap perubahan jumlah mol senyawa yang beraksi dari persamaan 13.3 diintegrasikan dan mendapat hasil persamaan 13.4 yaitu Ni sama dengan Ni0 tambah Vi dikali C koordinat reaksi fraksi mol tiap senyawa reaksi sebagai fungsi koordinat reaksi adalah seperti pada persamaan 13.5 kemudian masuk ke stegiometri untuk multireaksi jika dua atau lebih reaksi independen terjadi secara simultan subscribe CJ dipakai untuk menunjukkan indeks reaksi pemisahan koordinat reaksi koordinat reaksi J dapat ditunjukkan untuk tiap reaksi angka stegiometri memiliki dua subscript menunjukkan gabungan senyawa dan reaksi yaitu V dari C I dan J menunjukkan angka stegiometri senyawa I dan reaksi J jika jumlah mol senyawa I, I N berubah karena beberapa reaksi persamaan umum analog dengan persamaan tiga seperti yang ada di layar dan integrasi dari Ni sama dengan Ni0 dan koordinat reaksi J sama dengan 0 sampai Ni dan koordinat reaksi J pada si persamaan 13.6 jumlah untuk semua senyawa dapat dilihat di layar dan untuk fraksi molnya itu seperti persamaan 13.7 kemudian kita masuk ke sub-bub 13.2 itu aplikasi kriteria ekulebrium ke reaksi J pada pembahasan sebelumnya ditunjukkan bahwa energi Gibbs total sistem tertutup pada suhu dan tekanan konstan harus menurun selama proses yang tidak dapat diubah dan dalam kondisi kesimbangan tercapai ketika GT mencapai nilai minimumnya pada keadaan setimbang ini DGT pada suhu dan tekanan konstan sama dengan 0 maka apabila campuran kimia tidak berada dalam kesimbangan kimia setiap reaksi yang terjadi pada suhu dan tekanan konstan harus terjadi penurunan energi Gibbs total sistem hal signifikan ini untuk reaksi kimia tunggal terlihat pada gambar 13.1 seperti yang ada di layar yang menunjukkan diagram skematik GT versus koordinat reaksi arti dari persamaan 14.64 itu sendiri yaitu perpindahan diferensial reaksi kimia dapat terjadi pada kadang setimbang tanpa menyebabkan perubahan energi Gibbs total sistem dan ini adalah dari gambar 13.1 tersebut yang dimana total energi Gibbs minimal dan diferensialnya sama dengan 0 kemudian kita lanjutkan ke sub-bub yang berikutnya 13.3 yaitu perubahan energi Gibbs energi bebas Gibbs standar dan konstanta kesimbangan reaksi berikut persamaan yang menunjukkan hubungan sifat dasar untuk sistem pasat lukal yang diekspresikan untuk diferensial energi Gibbs total terletak pada persamaan 11.2 jika NG adalah fungsi keadaan sisi kanan dari persamaan di atas merupakan bentuk diferensial eksak dari rumus yang ada terlihat di layar sigma VI mu I adalah laju perubahan energi bebas Gibbs total sistem dengan koordinat reaksi pada suhu dan tekanan konstan gambar 13.1 yang tadi itu menunjukkan bahwa kuantitas ini 0 pada keadaan setimbang oleh karena itu kriteria kesetimbangan reaksi kimia adalah sigma VI mu I sama dengan 0 selain itu dapat ditulis untuk spesies murni I dalam keadaan standar pada saat suhu yang sama yaitu yang terlihat pada di layar perbedaan antara kedua persamaan ini adalah yang terlihat pada layar dan ditujukan di persamaan 13.9 untuk menggabungkan persamaan 13.8 dengan persamaan 13.9 untuk menghasilkan MIUI memberikan keadaan ekulebrium reaksi kimia didapat dari hasil penggabungan itu seperti yang ini yang ada di layar atau bisa seperti ini ataupun bisa seperti ini yang dimana ini dikategorikan produk pada semua spesies I dalam bentuk eksponensial persamaan ini menjadi persamaan 13.10 kemudian karena GI adalah properti spesi murni I dalam keadaan standarnya pada tekanan tetap dan hanya bergantung pada suhu dengan persamaan 13.2 yang ada di atas ini maka sigma G dan K juga merupakan fungsi suhu terlepas dari ketergantungannya pada suhu K disebut kesempatan konstan untuk reaksi sigma I, VI, GP diwakili oleh sigma G disebut standar reaksi perubahan energi Gibbs kemudian dilanjut ke ke subab yang keempat yaitu pengaruh suhu terhadap konstan ekulebrium karena suhu keadaan standar adalah suhu campuran kesetimbangan sifat standarnya perubahan reaksi seperti sigma G dan sigma H seperti delta G dan delta H bervariasi dengan suhu kesetimbangan ketergantungan nilai delta G pada besaran suhu ditunjukkan pada persamaan 13.13 yang dimana dapat dituliskan sebagai berikut melihat pada persamaan sebelumnya pada persamaan 13.11b maka persamaannya menjadi seperti yang ada di layar dan berada pada persamaan 13.14 persamaan 13.14 ini sendiri menunjukkan pengaruh temperatur pada konstanata kesimbangan dan karenanya persamaan tersebut dikonversi lebih lanjut jika delta H bernilai negatif dan jika reaksi berlangsung eksotermis tetapan konstanata akan dari seiring dengan kenaikan suhu sebaliknya nilai K naik dengan suhu pada keadaan reaksi endotermis kemudian jika delta H adalah perubahan yang telpistandar pada reaksi dan nilai tersebut diasumsikan tidak berpengaruh besarnya pada suhu maka integral pada persamaan 13.15 dari temperatur awal ke temperatur yang berubah ditunjukkan pada persamaan sederhana yang dimana persamaan itu adalah 13.15 yang terlihat pada layar kemudian persamaan ini menyebabkan plot lengkap versus seperti adalah sebuah garis lurus kemudian dari persamaan 13.15 yang ada di atas tersebut memberikan hubungan yang cukup akurat untuk interpolasi dan ekstrapolasi data konstanata kesetimbangan sebagai hasil dari definisi perubahan sifat standar reaksi persamaan ini direduksi menjadi delta G sama dengan H dikurang T delta S pada persamaan 13.16 kemudian dari hasil pengintegralan diperoleh persamaan 13.17 yang ada di layar yang dimana delta S dan delta S0 adalah perubahan entropis standar reaksi pada temperatur T dan pada T0 atau temperatur referensi masing-masing persamaan 13.16 dan 13.17 dikombinasikan sehingga menghasilkan rumus berikut tetapi untuk delta S0 sama dengan delta H0 dikurang delta G0 dibagi T0 di mana didapat seperti ini rumusnya kemudian persamaan kemudian persamaan dibagi rata antara kiri dan kanan dengan RT dan menghasilkan yaitu persamaan 13.18 seperti di layar maka delta G dibagi RT yang ditunjukkan pada persamaan 13.18 di atas ini dapat digunakan untuk menghitung pada keadaan suhu berapapun dari panas reaksi standar dan perubahan energi Gibbs standar reaksi pada suhu referensi yang biasanya itu suhu referensinya itu kalau dikonversi dalam Kelvin dia 2.98.15 Kelvin atau dalam Celsius 25 derajat Celsius saya lanjutkan ke teman saya